Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hal ini terjadi karena sebelumnya ada video yang viral, karena beberapa masyarakat yang berusaha menghentikan sepeda motor di trotoar justru malah diajak berkelahi oleh para pengendara sepeda motor itu. Kemudian saat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sangat serius untuk membenahi trotoar di Ibu Kota. Banyak usia yang telah dilakukan. Setidaknya ada dana sebesar 3 triliun rupiah yang sudah diinvestasikan sejak tahun 2016 untuk membangun 2.600 km trotoar baru di kota Jakarta. Kita juga bisa melihat bahwa di sini trotoar di kota Jakarta juga dibangun dengan fitur-fitur yang menarik. Misalnya lebar trotoar mencapai 9 meter sehingga sangat nyaman bagi perjalan kaki untuk melewatinya. Kemudian juga kita bisa melihat ada berbagai jenis tanaman yang ditanam di dalam pot-pot yang ditaruh di pinggir daripada trotoar itu supaya bisa memberikan kesan yang rindang. Tidak hanya itu saja, trotoar juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk membantu penyandang disabilitas. Namun di saat bersamaan kita juga melihat bahwa di beberapa titik di kota Jakarta ini masih ada yang belum memiliki trotoar yang layak seperti misalnya di sekitar Pasar Palmerah. Kita bisa melihat di Pasar Palmerah ini trotoar masih belum terlalu lebar. Selain itu juga banyak bagian dari trotoar ini digunakan pedang kaki lima untuk berjualan dan memaksa daripada pengguna jalan untuk berjalan di bahu jalan. Yang tentu saja cukup berbahaya bagi pengguna jalan trotoar ini. Lalu kemudian kita juga melihat terkadang di Pasar Palmerah masih ada sepeda motor yang naik ke trotoar untuk menghindari kemacetan padahal trotoar hanya boleh diperuntukkan bagi pejalan kaki saja. Dan kita harapkan bahwa pada bulan Agus ini di saat bersamaan saat Gubernur RKI Jakarta Jalusia Wildayat mencanangkan bulan matah trotoar bisa membuat masyarakat lebih peduli pada trotoar dan juga bisa membuat masyarakat mengubah perilakunya sehingga nanti trotoar memang betul-betul untuk berjalan kaki dan lebih banyak lagi masyarakat yang berjalan kaki dan mengurangi kemacetan di ibu kota. Ardi Pramono, Rio Kornelianto, Pila Dilan Rizky Andriianto, Berita 1 Jakarta. Ya baik itu tadi laporan dari rekan Ardi Pramono ya Dan kita masih terhubung dengan Pak Sigit Wicatmoko Pak Sigit Ya Pak Sigit ini tadi sempat disampaikan juga sama Pak Nirwono Yoga Bahwa permasalahannya memang dua sebetulnya kalau menurut saya Yang pertama adalah memang penegakan hukumnya yang kurang maksimal Dan yang kedua adalah mengubah perilaku masyarakatnya supaya tidak melanggar hukum Nah ini dari sisi penegakan hukumnya sendiri ini langkah konkret apa yang bisa disampaikan oleh? Ya kalau dinas perhubungan sendiri setelah dengan lingkup kewenangannya yang dimiliki ya Kita sudah melakukan penindakan penegakan hukum Baik itu untuk pendaraan roda 2, pendaraan roda 4 Kemudian juga anggota umum yang mengokupasi trotoar Konkretnya pendapatan kami dari jendela penderikan akibat parkir liar ya khususnya di protowar itu saatnya sudah lebih dari 6 miliar Oke Sampai dengan hari ini sudah lebih dari 6 miliar Itu pertahun ya Pak ya? Atau gimana? Enggak, ini menunjukkan angkanya semakin tahun setiap tahun terus ada kenaikan Pertahunnya berapa Pak? Tahun ini targetnya naik dari tahun sebelumnya hanya 3 miliar ya Tahun ini kita targetkan sampai dengan 9 miliar Oke Ini kenapa? Ini kita harus sadar betul ya Bahwa masyarakat kita memang harus masih dilakukan law enforcement secara konsisten Oke Nah makanya sampai dengan bulan ini pun sudah 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 ada 6 miliar uang yang kita peroleh Artinya pemerik peroleh uang dari pendidakan, pendagakan hukum, penderekan, khususnya roda 4 Yang parkir di trotoar Oke Ini, ini, ini konkretnya gitu ya Nah kami itu melakukan penghukuman ya Kalau tadi ada bahasa bagaimana melayani pelanggar gitu ya Menghadapi pelanggar Nah mereka ini pelanggar, kendaraannya diderek Kemudian dipindahkan ke satu lokasi yang dijadikan full Kemudian yang bersangkutan juga wajib melakukan pembelian retribusi Besar 500 ribu setiap kendaraan perharinya Oke Ini, ini, ini adalah upaya konkret kami Oke Nah khusus mereka yang, yang jadi kewenangan kepolisian Kami berkoordinasi melalui Satgas Lintas Jaya Dan yang Dan yang Jadi kan kalau Oke Yang menjadi kewenangan Satpol PP gimana Pak? Ya kalau kewenangan Satpol PP juga Kita berkoordinasi dengan Satpol PP Seperti pada KKIMA kan kewenangan Satpol PP Ya Nah kita melakukan portrait di lapangan Kita memberikan informasi Kan ada juga Koordinasi di tingkat provinsi Sampai dengan tingkat wilayah Itu kita manfaatkan Oke Ini nampaknya memang di instasi yang lain Belum semaksimal di SUB ya? Nah makanya ini jadi momentum Bulan Agustus ini menjadi momentum Untuk semuanya bergerak bersama Dan mudah-mudahan ini ada efek day trend yang bagus gitu ya Tidak hanya di SUB Tapi seluruh SKPD yang Yang ada Karena disana juga berbagai macam Kegiatan yang ada di trotoar tersebut Ya Karena kan kalau kita melihat Misalkan ada pedagang kaki lima di pinggir jalan tuh Di kaki Di apa Di trotoar Maka akan ada motor yang markir disitu Dan angkutan umum juga bakal Betul Mangkal juga disitu Jadi rentetannya jadi panjang sekali Betul itu jadi trigger lah ya Jadi satu Jadi Kalau saya bilang itu sudah Mau buat efek Karena ada satu pelanggaran Sehingga akan mengembangkan pelanggaran yang lain Kita kami di SUB Meskipun Kewenangan kami juga ada batasan Tapi sepatnya kan kami juga bisa melaporkan Ya Petugas kami sudah kita bekali gitu ya Semuanya memiliki Alat komunikasi Berupa handphone Nah tinggal dia foto Kirim Ini akan kita tindak lanjut Di sekolahnya gitu Oke Jadi Petugas seperti itu juga harus lebih diperbanyak lagi ya Pak Sigit Jadi tidak hanya di bulan ini saja Tapi sepanjang tahun Sepanjang tahun mestinya ya Trotoar bisa kembali fungsinya Seperti itu Baik Terima kasih Pak Sigit Pijatmokotra Bergabung bersama kami di Lansetok Selamat siang Selamat siang Ini kalau Ya Kalau saya mendengar pernyataannya dari Pak Sigit Itu kan Saya juga Mengapresiasi Luar biasa ya Artinya banyak sekali Sebetulnya Proses penertiban Sudah dilakukan Penanggaraan juga tinggi ya Artinya tadi Angkanya justru Semakin tinggi ya Semakin meningkat Penertiban dilakukan Perilaku masyarakat Belum semuanya berubah Itu mungkin yang menjadi Arusnya kan begini ya Jadi pemahaman kita Tertib itu gratis Melanggar itu mahal Oke Karena ketika Angkanya tadi 6 miliar Meningkat Dan bisa sampai 9 miliar Berarti ketika kita melanggar Itu mahal sekali Dan Kalau dibilang orang Itu menghilangkan rejeki saya Saya mau lewat trotoar Nah berarti dia menghilangkan rejekinya sendiri Nah itu Ketika dia tertib Berarti tidak akan ada uang yang Hilang Dari dia Padahal Sehari 500 ribu Kalau dia tidak ambil Kendaraannya di pool Tadi yang dibilang oleh Pak Sigit tadi Dua hari berarti 1 juta 1 juta Berarti 5 hari pun Kalau dia tidak ambil Dari tempat pool itu Sudah berapa Habis uangnya Oke Kalau sebulan itu Harga kendaraannya Sama dengan harga Ya mungkin tidak diambil-ambil Iya Maaf Fred Tapi kalau tadi dikatakan Sebenarnya dari di sub sendiri Atau instansi yang terkait juga Sudah menempatkan Petugas-petugas mereka Yang mengawasi Tapi kalau yang terjadi Di kebun siri kemarin Sebenarnya ada tidak Pengawasan Atau petugas Yang memang ada di situ Dan bisa menindak Tanpa ada Adanya teman-teman Dari koalisi pejalan kaki Yang mencegat Pengendara lain Kalau posisinya saat itu Memang petugas ada ya Tapi di ujung lampu merah Ya di ujung lampu merahnya Tapi pada persisinya Setiap warga negara Yang mau menyampaikan Aspirasi di muka umum Itu kami dari koalisi pejalan kaki Juga sebagai warga negara Yang taat hukum gitu ya Kami juga Menyampaikan Sulat pemberitahuan Ke kepolisian Bahwa kami mau menyampaikan Aspirasi kami di muka umum Itu harus Jadi mau jumlahnya 6 orang 1 orang 10 orang 25 orang Wajib Ketika ada Sesuatu yang terjadi Kita punya pegangan Bahwa kami sudah mengerimkan Surat pemberitahuan Keramaian ke kepolisian Nah itu yang sebenarnya harus Karena mungkin Jumlah kami cuma 4 orang 10 orang Tidak terlalu banyak Seperti yang demo-demo Yang ratusan jutaan orang Mungkin backup pasukannya Tidak terlalu dipikirkan Ya akhirnya terjadi seperti itu Tapi lagi-lagi kan seharusnya Memang di satu ruas jalan Yang memang sudah dilihat Cukup Apa namanya Cukup pelik Seperti aktivitas seperti itu Memang Sewajarnya memang harus ditempatkan Memang Pertugas yang memang bisa lalu lalang Untuk memantau kondisi kawasan Padahal itu ring satu Itu ring satu Oke kita akan sambung ini Di segmen berikut nanti Pemirsa jangan kemana-mana Kami segera kembali